Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud Yang dulu-dulu Pak Prabowo dihajar dua orang Tidak ada yang ngomong etika Sekarang yang tua baper sama anak kecil Yang lain kelihatannya suhu ternyata cupu Mas Gibran kelihatannya cupu ternyata suhu Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran dikendal Tidak apa-apa aku saya dihina Tidak apa-apa Dulu Bung Karno mengatakan berikan kepada aku 10 pemuda Akan aku guncang dunia Sekarang baru satu pemuda dari Solo sudah terguncang Nyatanya dari debat pertama hingga saat ini Survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik Dan hari ini berada di angka 48,5 persen Artinya apa? Artinya publik masyarakat merasa puas Merasa senang dan merasa bahwa pilihan yang terbaik Untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan Itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran Food Estate yang dikatakan gagal Ini ada misinformasi yang terus menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01 Tolonglah kalau tidak punya data yang pasti Janganlah memperkeruh begitu Jadi jangan memberikan informasi yang salah Karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja Mari kita sorot sikap Gibran Pasca debat dengan rendah hati Dia tidak hanya sekali tapi dua kali meminta maaf Dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat Ini bukan hanya soal etiket Tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya Dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif Tipikal anak muda ternyata membawa amin segar di panggung debat politik Namun siapa sangka ekspresinya yang begitu berati-ati Ternyata bisa menimbulkan salah paham Bahkan mungkin menimbulkan beberapa pikiran muda dan emosi Adalah sifat manusia Tapi kebesaran hati untuk mengintam maaf adalah nilai-nilai lukur budaya Indonesia Yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa Gibran menunjukkan hal ini malam itu Suatu yang gagal disajikan oleh kedua catres Setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu Terilaku ini bukan hanya tentang sopan santun Tetapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya Semua masalah ini adalah tantangan zaman now Membutuhkan solusi zaman now Terima kasih Prof Mahfud Gus Muhaymin Semoga debat malam ini memberikan gambaran Tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah Sekali lagi tantangan zaman now Membutuhkan solusi zaman now Tentunya anak-anak zaman now Perlu lebih banyak lagi dilibatkan Terima kasih Pak Prabowo Sebagai salah satu senior dan teladan Yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now Langkah awal menuju Indonesia emas Datang ke TPS Coblos nomor dua Prabowo Gibran Alhamdulillah Saya dibilih nilai 11 dari 100 Itu nilai luar biasa Pertama kali dalam hidup saya saya terima nilai itu Dari orang yang saya beri kebaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Menyatakan Kubu Ganjar Sudah mulai menjajaki kemungkinan Koalisi dengan Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Ia juga mengaku sudah berkomunikasi Dengan Yusuf Kala Kalau gitu Mungkin gak Kubu Ganjar Bersatu dengan Kubu Anies Untuk mengalahkan Prabowo Ya tentu saja mungkin Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya Tapi kalau pemilu berlangsung dua putaran Selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu Untuk menyinggirkan Prabowo Tapi masalahnya Ini juga bukan pekerjaan yang mudah Demi kekuasaan para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu Dan komposisi Capres-Cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama Tapi keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS Atau dengan Kubu 212 Rizik, FPI Bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis Untuk jaga waktu yang lama Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian Ayo kita bersama-sama mendukung Prabowo Gibran Untuk menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu yang akan datang Kenapa saya mendukung 02 Prabowo? Houtman Paris adalah pengacara keluarga dari Prabowo selama puluhan tahun Houtman Paris juga pengacara dari adiknya Hasim Joy Hadi Kusuma selama puluhan tahun Dalam berbagai masalah bisnis Sejak krisis moneter Saya kenal benar watak keluarga tersebut Saya tahu kualitas dari keluarga tersebut Maka saya yakin menentukan pilihan saya Mudah-mudahan seluruh advokat di seluruh Indonesia Sependapat dengan saya Dukung 02 Anis, Caimin, Ganjar, Mahfud Udah deh, kalau mau kampanye, kampanye aja Gak usah pakai nyinyir-nyinyir, nyindir-nyindir Bagian tugas kalian itu kampanye untuk menyari simpati masyarakat Supaya kalian dicoblos Gak usah pakai nyinyir, karena kalian bukan akut kesim Yang disampaikan oleh Mas Anis Sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar Itu kebohongan Itu fitnah Saya lanjut ke Pak Anis Dan ini paling banyak bohongnya Paling banyak bohongnya Ini pengis sekali ini pernyataan Pengis dan jahat Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo Kemudian menggunakan data palsu dan bohong Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu Dan itu berbahaya Itu pernyataan bohong yang luar biasa Kinerja Kementerian Pertahanan Pertanyaannya sekarang Terkait dengan pertahanan Berapa skor yang Bapak berikan Atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Silahkan Pak Ganjar 5 juga Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar Terima kasih Pak Ganjar Tandis gak usah takut Disebut aja angkanya berapa gitu loh Kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5 Sebut aja berapa 11 Mas Dari 100 Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif Misalnya hutang dipakai untuk membeli alut sita bekas oleh Kementerian Pertahanan Itu bukan sesuatu yang tepat Justru kita harus sebalik yang kita kerjakan Pak Anies Saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang Sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju Ya sekali lagi Sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya Saya sangat transparan Dan partai, semua partai yang mengungsung Bapak Profesor Anies Mendukung APBN Berarti mendukung program saya Termasuk PDIP Ini bukan soal pribadi Ini soal negara Ini soal policy Penjelasannya ya di tempat ini Bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik Justru kalau Bapak ketahui datanya salah Tunjukkan di tempat ini Sehingga publik bisa mengetahui Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas Pak Anies, Pak Anies Saya tidak bicara tertutup Saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Di mana semua partai yang mengungsung Bapak Hadir dan menyetujui Yang saya ajukan Bapak cinta atau tidak dengan negara ini Masa kita mau buka Semua kekurangan kita Semua masalah kita Kita buka di depan umum Apakah itu pantas? Di negara yang baik Di negara maju Masalah rahasia ada Profesor Jadi Bohong Saya tidak minta tertutup Saya terbuka Komisi DPR terbuka Sesudah keputusan MK Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan bahwa Terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika Pertanya saya Apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Gimana perasaan mas 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 perasaan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh yang jinuin, ini paling penting jinuin. Saya merasa Alhamdulillah, saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor dua saya pertanyaannya dua. Ada 12 kasus pelanggaran hambrat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talangsari, penghilangan paksa sampai wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya. Saya sudah menjawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau pole saya naik, ditanya lagi soal itu. Saya membela saya, saudara-saudara kalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, mas Ganggar. Pak komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu. Itu saja. Ini mahkamah konstitusi, autorannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganggar, kita tahulah bagaimana prosesnya. Yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa? Tapi, intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang. Kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia. Semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya. Gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganggar dan Anies Baswedan. Apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganggar dan Anies tentu punya kecemasan bersama, bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa, dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi, bahwa tetap akan terjadi dua putaran. Beda nih dengan yang diperpagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma satu putaran saja. Sekian puluh persen pendukung Anies, kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganggar melawan Gibran. Mereka gak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganggar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganggar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganggar Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kalon yang saya pilih, saya katakan disini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Gak ada itu, dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan, IKN akan kita lanjutkan. BPJS, kita lanjutkan. Kartu Prakerja, kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar, kita lanjutkan. Hilirisasi, kita harus lanjutkan. Dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara. Karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil yang mahu kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becah untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi enggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia dan negara besar, tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa sangat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jeneral, mantan komenden Kopassus, Bang Kostrat dan sekarang jadi menahan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses, memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cewapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy saja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah, itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang, itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah, sayangkikan Prabowo Gibran, insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024, tanggal 14 Februari. Setuju! Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya, tidak ada. Anaknya cuma satu. Sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BW. Tidak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakamkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto. Tidak ada yang mengendalikan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba, kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya, Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah. Dipoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Janjinya ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh, air maling. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. AIK Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin. Kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kau soboong lah, kau soboong lah, kau soboong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Lalu Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Takwil, besok, di seluruh wilayah Indonesia, kami kata-kata. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan, lu gak pernah mundur. Dan lu gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, lu akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu? Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasung kilafa, seperti kadron FPI dan HTI, ingin melengsaikan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, Relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung kilafa, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Paswedan. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika kita, ketika Mas Gibran itu begini-begini, karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan, jawabannya itu belum ketemu Prof. Saya merasa jawaban dan pertanyaannya gak klop. Itu kan sebenarnya maksudnya gitu ya. Kurang sopan karena ada gimmick begini-begini mencari jawaban. Bahwa harusnya debat itu tidak boleh kita melecehkan orang lain gitu Bang ya. Artinya harus sopan, apalagi ke yang lebih tua. Begitu Bang ya, benar ya. Debat kemarin adalah salah satu debat paling dinamis, di mana terjadi pertarungan gagasan, tanpa masuk ke isu personal yang saling memberikan penilaian serendah-rendahnya misalnya ya. Jadi di situ kita dapat paket lengkap sih, dapat informasi dan juga dapat edukasi plus dapat entertainmentnya. Apakah ada di situ misalnya yang melanggar etika sopan santun, harus dilihat bahwa mereka bertarung di dalam ring yang memang sudah disediakan sebagai sesama cawapres. Bukan ajang silaturahmi anak muda ke orang tua. Kalau kita lihat umurnya Caimin itu kan 58 atau 57, berarti kan bedanya ke Mas Gibran sekitar 22 tahun. Ke Prohmavut lebih jauh lagi, Prohmavut 66 setahu saya kan. Jadi bedanya ada 30 tahun gitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan debat capres, beda umur yang jauh itu juga ada di antara Mas Ganjar, Mas Anis yang umurnya 5455, mereka agak sepantaran, dibandingin ke Pak Prabowo nih yang umurnya 72 tahun. Ada jeda umur yang juga jauh yang ingin kita tuntut, mereka juga sopan santun, tapi di debat sebelumnya semua se-Indonesia melihat bagaimana mereka berdua tak tokan ngomong untuk memberikan nilai serendah-rendahnya kepada Pak Prabowo yang umurnya lebih tua hampir 20 tahun dari mereka berdua. Itu apa enggak sopan santun judulnya? Kalau kita mau kenakan ukuran yang sama ya, kalau ukuran yang sama dikenakan ke Mas Gibran karena dia beda jauh banget umurnya, sama dong kemarin Anis dan Pak Ganjar juga umurnya bedanya jauh banget ke Pak Prabowo. Dan di akhir acara, seingat saya tidak ada jabat tangan dari Pak Anis untuk menutup debat yang keras Pak Prabowo dengan memberikan nilai serendah-rendahnya dari orang yang sudah umurnya jauh lebih muda, dari segi kapasitas juga enggak ngerti-ngerti banget keamanan, ada porsinya untuk memberikan nilai. Biarkan mereka bertarung gagasan di sana. Dan saya lihat berkali-kali tayangan ya sampai saya cek, Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali begini, ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya masih ada sungkannya sebagai anak muda, aduh enggak apa-apa enggak sih saya ngomong gini gitu ya, tapi bagaimanapun ngedebat, nanti enggak nyampe gagasannya. Jadi berkali-kali dia begini, menunjukkan tetap respectnya Mas Gibran sebagai anak muda, tapi dia harus menyampaikan gagasannya di sana karena dia juga adalah cawapres. Jadi coba aja ditonton, dia berkali-kali begini, gitu kan. Di terakhir juga kan dia sampai cium tangan, sampai membungkuk dalam-dalam, gitu kan. Dan juga mengucapkan, mohon maaf ya, kalau sampai ada kata-kata yang misalkan enggak berkenan, kalimat word-word-nya memang enggak begitu, tapi pesannya seperti itu, gitu ya. Habis itu baru protes, katanya harusnya di, saat debat dong dijawab, nanti gitu kan. Kemarin ada yang ngomong begitu, kalau dibilang enggak pakai terminologi yang tidak lazim, sebenarnya Caimin juga ketika menggunakan bioregional, itu juga bukan sesuatu yang lazim. Coba di sini siapa yang tahu bioregional? Sebelum debat kemarin. Pertanyaannya Mas Gibran itu terkait dengan greenflation, bukan apa definisi greenflation. Anda dengar aja lagi rekamannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Karena saat ini negara-negara maju yang sudah lebih dahulu melakukan transisi energi pun, masih berjuang mengatasi ekses dari ekonomi hijau, food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Estate itu yang melid proyek food estate atau lumbung pangan adalah kementerian pertanian hingga saat ini. Lead dari semuanya proyek lumbung pangan itu adalah Kementerian Pertanian. Nah sekarang kita bicara soal kondisi tanah. Kondisi tanah di sana dari awal itu adalah tidak subur, semak belukar, dan vegetasi tanaman di sana di bawah 50 cm. Jadi tidak merusak biodiversity. Karena memang kondisi tanahnya di sana tidak padat ya, tidak dense. Dan karena ada COVID, jadi anggaran itu tidak ada yang dipakai sama sekali oleh Kementerian Pertanian untuk proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Tidak ada, sepeser pun tidak ada. Tapi karena Pak Prabowo ingin agar waktu tidak terbuang, karena ini kan tanahnya kondisinya tidak bagus, perlu treatment. Lapisan paling atas itu perlu dikasih treatment supaya bisa ditanami bibit. Bibit yang seperti apa, treatmentnya kayak gimana itu harus ada uji coba. Dia pakai uang sendiri. Jadi sekarang ini kita, penduduknya setiap tahun bertambah 3 juta orang setiap tahun. Satu orang kira-kira membutuhkan 120 kg beras per tahun untuk kita makan. Sementara lahan kita berkurang 100 ribu hektare setiap tahun. Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau tidak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada posisi kita akan krisis pangan. Jadi Anda ini sudah ngata-ngatain dan memframing buruk pada seseorang yang berbuat demi bangsa dan negara pakai uangnya sendiri. Kok enggak boleh? Mau berbuat baik buat bangsa dan negara karena ketahan COVID, anggarannya direlokasi, enggak boleh katanya. Dan jualan dia kata-katain sama dia. Ada data-data yang berkali-kali salah sebenarnya yang terus-menerus dikatakan oleh antara lain 01. Apalagi terkait food estate. Kami dari TKN kemarin baru saja mengundang media untuk datang melihat rekaman bagaimana kondisi sekarang di Kalteng, di tempat lumbung pangan yang dipercayakan diolah oleh Kementerian Pertahanan. Dalam waktu tiga tahun sudah ada buahnya ketela yang besar-besar bahkan sangat jumbo. Umbi-umbiannya sudah tumbuh. Jadi tolonglah kalau tidak punya data yang pasti janganlah memperkeruh. Kalau enggak bisa membantu krisis pangan kita, jangan justru membebani. Ini proyek yang sulit. Waktu tiga tahun itu sangat-sangat sempit. Jadi jangan memberikan informasi yang salah karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja adalah fitnah. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasung kilafah seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadron pengasung kilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian. Dimana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120 ribu kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas, saya tidak akan memilih Anies. Karena Anies bukan Tribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagipula, Anies juga didukung oleh Kilapa dan mendukung Anies dari orma seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan. Termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber usapan, jalanan rusak, dan ngontak ganti nama jalan. Jadi, saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar. Supaya semua koruptor tidak dicerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sepertarupati dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban. Di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi rasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung kilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan. selamat menikmati.